Jika kalian adalah pencinta jajanan pinggir jalan, pastinya tak asing lagi dengan yang satu ini. Aci di colok atau biasa disebut cilok adalah salah satu jajanan khas Sunda berbahan dasar aci yang dibentuk bulat seperti bola-bola kecil. Lazim ya, jajanan murah meriah ini memang sangat mudah untuk ditemukan di pinggir jalan atau sekolahan. Teksturnya yang kenyal dan rasanya yang gurih membuat siapapun yang mencobanya akan ketagihan. Bagaimana tidak, hanya dengan merogoh kocek kisaran 5.000 rupiah saja, pemirsa sudah bisa merasakan nikmatnya jajanan yang satu ini. Harga yang murah pastinya tak menjamin makanan yang dibuat higienis dan sehat. Dari video di atas, nampak pembuatan cilok yang sangat jauh dari kata higienis. Bagaimana tidak, bila adonan cilok diinjak menggunakan kaki yang kotor. Bukan hanya diolah dengan kaki, namun jajanan yang biasanya diberi bumbu kacang ini juga ditambahi bahan pengawet dan kimia yang membahayakan bagi tubuh manusia. Takaran boraks atau pengawet yang diberi pun tak kira-kira. Sebagai penikmat street food, lalu bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya oknum nakal yang menjual jajanan cilok yang proses pembuatannya terbilang kotor. Miris ya, soalnya kan itu makanan gitu gak etis banget kalau misalnya dibuatnya pake kaki. Bagi gue sih ya, kok ada aja oknum-oknum yang kayak gitu ya, aturan yang gak boleh gitu. Itu juga makanan buat orang juga. Kayak gimana ya, makanan dibikin pake kaki tuh kayak gak logis banget gitu. Kan jorok banget itu jatuhnya. Berita soal cilok yang adonannya dibuat menggunakan kaki pun sudah sampai di telinga para selebritis. Lantas apa kata mereka? Pedagang-pedagang kalau mau jual dia, pedagang-pedagang apapun kan pedagang itu kan mengambil keuntungan dari kita-kita yang makan. Sebaiknya jangan dimasak atau dibikin dengan cara-cara yang tidak wajar gitu kan. Bayangkan kalau yang makan di keluarga kalian sendiri bagaimana gitu kan. Miris banget gitu, karena kan makanan-makanan itu biasa dikonsumsi sama anak-anak kecil, anak-anak sekolah. Karena biasanya tukang-tukang ini juga mangkalnya kan di dekat sekolah, di tempat-tempat anak-anak kecil ini ngumpul. Jadi sangat disayangkan. Tapi ya ini jadi pelajaran juga buat orang tua supaya lebih aware lagi, ngasih tahu sama anak-anaknya untuk gak jajan sembarangan. Karena kalau yang namanya jajan sembarangan itu kan sebenarnya udah menjadi resiko perorangan. Di saat mereka tahu tempat belinya gak hijienis, ya otomatis mereka sudah harus bisa mengira-ngira nih proses pembuatannya seperti apa, bahan bakunya seperti apa, apalagi kadang harganya juga terlampau murah. Pasti ada sesuatu yang bisa dikatakan kurang baik gitu. Speechless. Shock sih sebenarnya. Cilok rasa sikil dong kayak gitu. Cilok rasa sikil. Ya setelah Jofi dengar kayak gini ya, Jofi kayaknya akan mulai mengurangi rasa suka Jofi sama Cilok gitu ya. Karena kan udah tahu, udah dengar katanya Cilok tuh cara pembuatannya biar lebih kenyal tuh diinjek-injek gitu ke tadi kata si ini kan. Jadi kayak lebih kurangin makan Cilok deh. Tapi kalau untuk Jofi sendiri, Jofi juga menganjurkan jangan berpikir bahwa semua penjual Cilok itu, cara membuat Cilok agar lebih kenyal atau lebih enak tuh bukan berarti diinjek. Penasaran ingin membuktikan kebenaran cara membuat Cilok? Tim selebritas siang mencoba mendatangi beberapa pedagang Cilok. Memang bahannya apa aja sih Bang? Kok kan kayak ada kenyal-kenyal gitu? Itu kayak gandum sama terigu. Sudah? Sama acinya? Itu acinya, gandum-terigu. Sama bumbu-bumbu lain ya? Bawang putih palingnya? Bawang putih terus rawit. Terus diaduk gitu. Dikukosnya berapa lama? Ya, paling sekitar kurang lebih. Kalau dikukos gini kan dua kali. Pertama, taruh air panas. Nah, kedua dikukos ini sampai sore ya. Terus dibuletin kecil-kecil ya? Dibuletin lagi belum dikukos. Berarti nggak pakai pengawet kan ya Bang? Abang nggak kayak gini kan buat Ciloknya? Nggak boleh. Nggak? Nggak, nggak juga. Itu, itu oknum. Oknum gimana maksudnya? Ya, maksudnya itu yang bikin cilik-cilekin Bukan Cilok tuh. Nah, ini mah nggak. Berarti higienis ya Bang ya? Iya, higienis. Kalau abang sih gimana mungkin setok? Kalau bikin Cilok, ini gue pakai ini kan. Kalau ini, kalau bikin Cilok sama tangan aja udah panas. Ini nggak pakai apa-apa kan? Oh, sama tangan udah panas maksudnya? Dia mau susu, ini ya. Bikinnya tuh, udah sama tangan aja nggak pakai pengaman juga panas. Oh, nggak itu. Jadi ini oknum. Kan ini pakai kaki, nggak pakai apa-apa kan. Jadi bukan Cilok ini. Nggak tahu ini bikin apa. Abang sendiri ngeliat ini gimana sih, miris nggak sih kan sebagai pedagang juga. Jadi kayak orang-orang mikirnya, ah Cilok. Pasti buatnya pakai kaki, joroknya jadi males beli gitu. Saya juga baru lihat, sampai saya tua, ini ngejelek-jelekin pang Cilok. Iya. Misalnya, pang Cilok di Jakarta ini beda sama yang di kampung. Bedanya? Bedanya, kalau di kampung itu nggak dipandang. Bosin lah, karena sebenarnya bosin. Kemarin sempat ada berita yang kalau Cilok diinjek pakai kaki, tahu nggak sih Bu? Nah, itu mangga, itu masih ini pabrik-pabrik. Oh, itu di pabrik-pabrik ya Bu? Kalau siapa sendiri mangga, kalau saya masih di rumah, saya ini nggak pakai kaki. Taki-taki. Kalau yang alami lah, yang misalnya saya cari kan lancar. Habisanya juga saya makan juga, saya sendiri gitu. Oh, dimakan juga sama abang? Iya. Oh, berarti kalau misalnya sisa dimakan sama keluarga ya? Oh, itu-itu. Keluarga. Sebagai juru masak, bagaimana Chef Norman menanggapi kontroversi cara pembuatan Cilok ini? Tapi kalau misalnya memang benar, ada yang jual Cilok dengan proses yang seperti itu diinjak-injak. Satu, menurut saya itu tidak hijienis. Dua, itu zolim buat yang lain. Karena kita itu menjual makanan itu sebaiknya bukan hanya menjual, tapi paling tidak, walaupun tidak bermanfaat ya, maksudnya tidak ada gizi, meskipun tidak ada gizi, tapi pada saat diproduksi, sebaiknya produksilah dengan baik dan benar. Produksilah dengan hijienis, dengan bersih, karena mungkin abang yang memproduksi Cilok dengan seperti itu tadi juga belum tentu mau makan juga ya. Karena bayangin di situ percampuran banyak sekali bakteri, kemudian harus dikonsumsi sama anak-anak. Buat saya itu benar-benar miris banget saya lihatnya, kayak begitu. Proses pembuatan Cilok terbilang cukup mudah. Mulai dari bahan dasar yang digunakan terbilang gampang dicari. Lalu seperti apa cara membuat Cilok yang benar ala Chef Norman? Sebetulnya Cilok itu simpel ya. Kalau buat saya, sesimpel mencampurkan tepung kanji, tepung terigu, kemudian tinggal dikasih lada, garam, kemudian mungkin dikasih daun bawang. Kemudian nanti terakhirnya baru kalau misalnya memang mau dikasih isian, tinggal dikasih isian. Kemudian dikasih air hangat, diuleni pelan-pelan, kemudian dibulet-bulet. Pada saat udah bulet itu dimasukkan ke dalam air mendidih, sampai dia mengapung. Setelah mengapung, udah tinggal didinginin. Kalau misalnya mau diawetin, tinggal dimasukin ke freezer, tapi nunggu sampai dingin dulu. Jadi nanti setiap mau dikonsumsi, udah tinggal ngengetin aja. Simpel banget sih. Jadi kira-kira seperti itu. Cuman buat ibu-ibu di rumah, seperti itu kan bisa ditambahkan isian yang bergizi dalam ciloknya. Jadi anak-anak juga dapat manfaat dari cilok tersebut. Misalnya ditambahkan daging ayam, ditambahkan daging sapi, atau ditambahkan udang. Misalnya jadi, dapet gizinya, dapet enaknya. Seakan tak peduli dengan bahaya bagi kesehatan, para konsumen yang menyantap cilok olahan kaki tersebut. Untuk mengetahui bahaya yang ditimbulkan akibat cilok yang dibuat dengan cara terbilang jauh dari kata higienis, ditambah pengawet dengan takaran tak kira-kira, lantas bagaimana para dokter gizi melihatnya. Cilok itu adalah makanan jajanan yang bahan dasarnya adalah tepung tapioca atau aci. Jadi kalau yang namanya tepung, berarti itu adalah kandungan gizinya adalah dari karbohidrat. Sebagian besar memang mengandung karbohidrat, tapi mengandung juga zat gizi yang lain. Seperti protein ada, lemak ada, kalsium ada, natrium, kalium, hampir semua ada. Tapi jumlahnya memang sangat sedikit. Jadi memang utamanya adalah kandungannya adalah dari karbohidrat. Jadi kalau memang cilok tadi, bahan makanan cilok tadi dibuat dengan kaki yang diinjak-injak, ya tentu saja selain mengurangi kandungan gizinya, juga kesterilannya, kebersihannya dari makanan itu sendiri ya tentunya akan sangat berkurang. Yang paling utama ya karena itu melewati saluran cerna yang pasti yang gangguan saluran pencernaan. Dan efek jangka panjangnya nanti bisa dilihat kembali dari gejala-gejala yang tadi timbul saat mengkonsumsi makanan jajanan tersebut. Jadi memang kalau misalnya pengen jajan tapi pengen tetap lebih sehat, berarti carilah jajanan tapi yang memang tempatnya lebih bersih. Yang kita lihat penampakannya juga baik makanan. Meski taas mook mempedagang cilok membuatnya dengan cara yang jorok, namun para cilok lovers harus tetap berhati-hati ya dalam membeli setiap jajanan. Terima kasih telah menonton!